Kita ke informasi lain, ratusan petani dan petugas gabungan terlibat bentrok di lahan sengketa di Desa Mekarsari, Kecapatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bentrokan terjadi saat petugas mendak masuk ke lokasi tanah seluas 554 hektare yang diklaim kelompok tani sebagai lahan milik mereka. Ratusan petani yang tergabung dalam kelompok tani Serikat Petani Indonesia terlibat bentrok dengan ratusan personil polisi gabungan dari Polres Langkat yang ingin melakukan pembersihan lahan. Ratusan petani mengklaim lahan seluas 554 hektare di Desa Mekarsari, Kecapatan Wampu adalah milik para petani sehingga mereka menghalang-halangi petugas gabungan bersama petugas PT Langkat Nusantara Kepong yang hendak masuk dengan membawa empat alat berat ke perkebunan kelapa sawit itu. Sejumlah personil kepolisian dari Polres Langkat, Sumatera Utara bersenjata laras panjang dan senjata pelontar gas air mata masih bersiaga di lokasi bentrokan di lahan Sengketa. Menurut perwakilan Serikat Petani Indonesia Kabupaten Langkat, Hermansyah, lahan ratusan hektare sawit itu merupakan lahan leluhur mereka yang diambil paksa PT Perkebunan Nusantara II sebelum dialihkan ke PT Langkat Nusantara Kepong. Meliknya dulunya awalnya itu membuka hutan dari tahun 65 setelah kemerdekaan dari tahun 1947, eh 1947 lah ya, 1947 itu digusur di tahun 74. 74 itu penggusuran, itu orang-orang tua kami dulu yang membuka hutan. Jadi, ini kami menuntut dikembalikannya hak atas kami atas tanah itu yang seharusnya memang diberikan.